Halo sahabat Nova, merayakan datangnya bulan Agustus 2020 ini sahabat Nova bisa nih menghibur diri dengan menonton film-film Indonesia nah kali ini Nova akan memberikan 8 judul film Indonesia yang bagus banget yang tayang di Netflix di Agustus 2020 ini film apa saja ya sahabat Nova? sahabat Nova bisa dapatkan informasinya di video ini tapi sebelum itu like dulu video ini serta subscribe youtube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya merayakan bulan kemerdekaan di bulan Agustus kali ini Netflix memberikan tayangan-tayangan film Indonesia yang terbaik yang bisa sahabat Nova tonton nih pada bulan Agustus ini kira-kira film apa saja? yang pertama ada film Ananta nah film ini sahabat Nova bisa tonton sejak tanggal 6 Agustus dan film ini sepertinya akan membuat sahabat Nova tertarik menonton karena bercerita tentang seorang perempuan yang memiliki gangguan antisosial namun kemudian bertemu dengan seorang siswa yang berasal dari Subang pertemuan mereka kemudian menghasilkan banyak cerita yang mengubah banyak hidup dari kisah perempuan yang memiliki gangguan antisosial tadi film ini diperankan oleh Mitchell Judit dan juga Fero sahabat Nova bisa tonton di Netflix mulai tanggal 6 Agustus yang kedua film Insya Allah sah dua nah film ini dimainkan oleh Panji, Doni dan juga Luna Maya sahabat Nova bisa mulai menontonnya sejak tanggal 13 Agustus film ini bercerita tentang dua orang yang kemudian bertemu di taksi dan orang salah satunya itu merupakan seseorang narapidana yang kabur dari penjara perjalanan keduanya kemudian menjadi seru dan penuh aksi komedi sehingga sahabat Nova jangan lewatkan untuk menonton film ini karena pasti sangat seru yang ketiga yang tidak boleh sahabat Nova lewatkan adalah film Guru-guru Gokil nah film ini sahabat Nova diperankan oleh Dian Sastro, Gading Martin dan juga Boris Bokir sahabat Nova bisa menonton film ini tepat di hari raya kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus sahabat Nova pasti ingin menonton film ini karena film ini bercerita tentang seseorang yang penuh ambisi dan keinginan namun tidak pernah mencapainya ia pun memiliki hubungan yang tidak baik dengan ayahnya yang seorang guru namun dia terpaksa harus menjadi seorang guru karena membutuhkan uang bagaimana ceritanya sahabat Nova bisa menyaksikannya di Netflix pada tanggal 17 Agustus nanti yang selanjutnya ada film semesta yang pasti sudah ditunggu-tunggu karena film ini merupakan film yang diproduseri oleh Nikolas Saputra dan film ini merupakan kolaborasi Nikolas dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan Republik Indonesia sehingga film ini berusaha mengangkat isu iklim dan juga lingkungan di Indonesia film selanjutnya yang pasti juga ingin sahabat Nova tonton adalah film Talak 3 nah film ini akan tayang pada tanggal 20 Agustus dan diperankan oleh Vino G. Bastian, Laudia Sintiabella dan juga Rezara Hardian film ini menarik ditonton karena sebenarnya berkisah tentang pasangan yang sudah bercerai namun harus tetap bersama untuk urusan pekerjaan nah seiring berjalannya waktu, cinta kembali bersemi diantara mereka sehingga mereka berniat untuk rujuk namun perjalanannya tidak mudah karena ternyata mereka sudah talak tiga hubungannya jadi seperti apa ya ceritanya sahabat Nova? oke film selanjutnya untuk sahabat Nova yang pecinta horror jangan sampai dilewatkan karena pada tanggal 27 Agustus sahabat Nova bisa menonton film Danur Dua Mada di Netflix film ini diperankan oleh Prilly yang bercerita tentang seorang anak perempuan yang memiliki teman tiga hantu yang kemudian adiknya yang tinggal bersama dia pun malu karena memiliki kakak yang bisa melihat hantu dan berkoneksi dengan hantu-hantu tersebut sahabat Nova bisa tonton film ini pada tanggal 27 Agustus nanti di Netflix yang ketujuh ada film Mad and Moe dimana diperankan juga oleh Prilly yang kemudian beradu acting dengan Maxim sahabat Nova bisa tonton film ini pada tanggal 27 Agustus di Netflix dan bercerita tentang dua orang yang laki-laki dan perempuan yang kemudian berteman sejak kecil namun kemudian ada konflik dimana ada rasa curiga diantara keduanya sahabat Nova bisa tonton film ini di Netflix pada tanggal 27 Agustus nanti dan pastikan sahabat Nova akan melihat chemistry yang sangat cocok nih antara Prilly dan Maxim yang terakhir ada film Kiko season 1 dimana sahabat Nova bisa tonton sejak tanggal 27 Agustus karena film ini seru banget untuk ditonton karena bercerita tentang Kiko yang merupakan ikan kemudian berubah menjadi mutan karena danau yang mereka tinggali itu tercemar karena ulah kecerobohan manusia sahabat Nova bisa tonton film ini di Netflix pada tanggal 27 Agustus nanti nah itu dia sahabat Nova beberapa rekomendasi film Indonesia yang bisa kita tonton untuk merayakan hadirnya bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan Republik Indonesia nih sahabat Nova sahabat Nova bisa tonton film-film itu dan bagikan informasi ini kepada teman-teman supaya sahabat Nova bisa mendapatkan vibes kebahagiaan dari menonton film sahabat Nova jangan lupa untuk subscribe channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya sub indo by broth3rmax